Terima kasih Anda masih bersama kami di live update kita beralih ke informasi selanjutnya saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa eks-keretaris umum Front Pemilihan Islam atau FPI Munarman Senin 21 Februari. Sidang pada hari ini beragendakan mendengar keterangan saksi meringankan dari kubu terdakwa. Kuasa Hukum Munarman Asis Januar mengatakan setidaknya akan ada tujuh saksi yang dihadirkan pada sidang kali ini. Untuk muta informasi lebih lengkapnya saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunews.com ada Rizky Sandisa Putra yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda Rizky. Ya selamat sore Firda dan juga Tribunews dimanapun kalian berada. Sebagai informasi bahwa pada hari ini Senin 21 Februari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menggelar eks-keretaris umum atau sekum Front Pemilihan Islam yaitu Munarman. Padahal sidang hari ini berada dan juga tribunews beragendakan pemeriksaan saksi dari kubu terdakwa Munarman atau yang biasa disebut dengan saksi meringankan atau adicat gitu. Dimana pada kesempatan kali ini tim kuasa hukum dari Munarman menghadirkan rencananya tujuh orang saksi namun ternyata yang terkonfirmasi hadir pada hari ini ada enam orang saksi. Dimana enam orang saksi tersebut diantaranya saksi LH, berinisial LH maksud saya, berinisial HM, berinisial A dan juga beberapa saksi lainnya yang tidak disebutkan dalam persidangan tadi. Dimana pada persidangan hari ini tadi saksi LH yang juga merupakan kolega atau rekan Munarman yang dikenalnya sejak tahun 1999 silam itu menyatakan bahwa Munarman merupakan orang yang tegas, orang yang bijak begitu dalam setiap mengambil keputusan dan dirinya tidak sepakat dengan pernyataan terdakwa. Eh maksud saya pernyataan dari Jaksa Pemerintah Umum yang menyatakan kalau Munarman merupakan orang yang suka dengan kekerasan gitu. Dunia menepis hal tersebut dan menyatakan kalau Munarman tidak merupakan golongan atau pribadi yang memiliki paham radikal. Dunia menepis hal tersebut bahkan Munarman dikenal oleh LH merupakan orang yang aktif berorganisasi sebagaimana diketahui Munarman sempat bergabung dengan beberapa organisasi masyarakat atau ORMAS diantaranya Lembaga Mantuan Hukum, LBH, terus si LBHI dan juga merupakan inisiator dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Keterasan atau Kontras bersama pegiat HAM yang kita kenal yakni Munir gitu. Dimana dalam persaksiannya tadi LH menyatakan kalau seluruh pernyataan dakuwaan dalam dakuwaan Jaksa begitu maksud saya tidak tepat diutarakan kepada Munarman begitu Firda. Dan sebagai informasi Firda dan juga Tribuners untuk agenda sidang selanjutnya masih memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum dari Munarman untuk kembali menghadirkan saksi meringankan kepada Munarman yakni sebanyak 8 orang begitu rencananya hanya saja tadi Adi Senwar selaku tim kuasa hukum dari Munarman tidak membeberkan secara pasti identitas dan juga peran dari keseluruhan saksi terhadap dengan agenda sidangan nantinya. Begitu Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun News.com Rizky Sandisa Putra atas laporannya. Dan tadi Tribuners Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum Munarman Aziz Senwar. Berikut liputan yang tekanan. Kemarin Jaksa juga mengadakan saksi yang gak ada di semua tempat gitu kan diadakan yang saya tolak itu waktu itu kan saya juga mengadakan. Artinya mereka tidak konsisten. Kemarin diadakan sama mereka gilaan kita yang mengadakan mereka menolak. Konsisten nomornya. Jadi saya tegaskan kenapa kemarin saya menolak itu saya menegaskan bahwa kita melihat reaksi menjelis saksi. Kalau saya menolak, saya menolak kita tim kuasa hukum bukan berarti menolak sepenuhnya karena waktu itu nanya juga kan. Nah gitu. Jadi saya menolak waktu itu untuk mengambil posisi dan menegaskan supaya ini bisa diingat. Dan ini bener kan kita ajukan yang memang tidak ada di lokasi gitu. Kemudian tadi insya Allah yang berikutnya lagi-lagi menguatkan ini. Kemudian insya Allah juga ada yang memang ada di lokasi. Ya tadi kita sebenarnya bukan fokus ke sana. Ya kita memang fokusnya adalah bagaimana Pak Munarman itu menempuh jalur. Ya bukan menyerbu itu kantor berdita tapi kita ke deontes. Masih itu sih padahal dirugikan sedemikian lupa loh. Seperti itu kan. Artinya memang itu juga membuktikan ya bahwa memang dia kita kadang unfried trial itu muncul bukan dari pengadilan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!